Intro Hai sahabat malu, saya Yeni Ermela bersama teman saya Nah kali ini di program sahabat malu, makan melulu Saya akan mengunjungi salah satu restoran yang lagi hit loh di kawasan Pantai Indah Kapok 2 Penasaran, penasaran yuk ikuti saya Terima kasih Nah sahabat malu, makan melulu kita sudah ada di dalam restorannya Bener banget Yuk kita kepoin yuk di dalamnya Ini nuansanya gelap-gelap romantis ya Terus nuansa Chinese Jangan tinggalan mama, kita lihat yuk ke dalam Ikuti saya Nah ini cocok ya buat keluarga sama teman-teman Cocok banget loh buat kolega dan keluarga untuk kumpul-kumpul disini Tempatnya luas sekali loh Kumpul banget, mau berkumpul Nah Wuhu, luas ya Buat ngajak teman-teman dan keluarga kesini cocok banget ya Tuh Di sini banyak spasenya ya Yuk kita lihat lagi tempat lain Wow nyaman sekali ya Di sini ada live musik juga Kalau live musik itu ada jam-jamnya ya Yuk kita lihat ke dalam Nah ini ruangan dapurnya Ini ada bagian dapur loh Di atas di atas masih ada ruangan lagi katanya Kita naik ke atas dulu ya Katanya di atas ada ruangan karaoke loh Buat kolega, buat teman-teman, buat ajak keluarga Wuhu, cocok banget pokoknya Nah, yuk kita naik ke atas Nah, ini kita sudah sampai nih Kita sudah sampai nih Di sini ada ruangan karaoke yang disediakan Ini buat kapasitas yang 20 orang Nah, tempatnya asik ya Asik banget Tuh Tempatnya asik banget tuh Wah, enak nih buat teman-teman kalau ngajak Teman-teman ya buat karaoke ya Buat santai-santai keluarga Buat santai-santai arisan disini juga Cocok banget nih Ini kapasitas 20 orang ya Ada ruangan yang lebih kecil lagi Ada ya Kita langsung ke ruangan Tempatnya gak jauh ya Bersebelah Nah, kalau ini Kapasitas ruangan yang untuk 10 orang 10 orang ya Yuk kita lihat Tempatnya asik juga ya Wah, kita langsung bisa karaoke-ko karaoke nih Seru banget ya Seru, seru Iya nih Tuh, tempatnya luas ya Asik tempatnya Eh, kami cari kursi dulu ya Boleh Saya mau tanya-tanya dulu sama Oke, pilih yang enak to' Halo Selamat malam Nanya dong Menu favorit disini apa ya Disini menu favoritnya kita ada bebek goreng rempah Jadi bebek goreng kita freeze kurang lebih satu sengah jam Terus kita pakai nasi bubu bali Terus kita juga pakai ada sayurannya juga Kita kacang panjang Oh itu menu favorit ya Terus kita punya steak 2 sengah jam sirloin Terus Steak sirloin Terus kita ada beberapa cemilan favorit Kita ada tahu cabai garam Kita ada crispy pig ear Terus kita ada juga Kita punya gyoza juga Wow Banyak Sepertinya enak-enak ya Gak sabar deh mau cobain menu-menu favoritnya Harus Harus cobain pokoknya Oke Banyak menu-menu favorit disini Wow Oke Saya jadi gak sabar ya Cobain lu Mirsa Tapi aku boleh ya Buat gangguin proses masaknya Oh boleh dong boleh 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 bisa lihat Yuk Boleh Kita intip-intip yuk ke dapurnya Oke Hai teman-teman Kita lihat proses masaknya ya Wow Nah Tuh proses masaknya lagi Ini lagi masak apa nih? Ini nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng Wow Enak banget ya pemirsa Tuh Tuh proses masaknya Wah Sepertinya sedap sekali ya Ya Enak banget kayaknya Dari kelihatannya aja udah enak ya apalagi ini rasanya Yuk kita lihat lagi yang lain Ini nasi goreng apa? Ini nasi goreng apa? Ini nasi goreng apa? Jadi kita punya 2 nasi goreng Kita punya pork fried rice Sama ini yang versi halal Oh gitu Kalau halal kita nasi ayam Oh ini ada versi halal dan non halal Pakai pork Pakai pork Oke Pakai pork mince Udah selesai Udah siap untuk disantap Tunggu ya reviewnya Nah kita tadi sudah clean feeling melihat restorannya Sekarang kita langsung mau wawancara ownernya ya Yuk ikuti saya Oke Jadi ini restoran namanya Red Pig Shoe Ini restoran and bar Kita jadi jual makanan sama minuman Kayak koktel, bir dan teman-temannya Kita mulai ini dari Februari akhir Pas malam sinca kita grand opening disini Sampai sekarang Spesialis kita ya makanan untuk makanan-makanan santai convert food Yang bisa dibarangin barang apa minuman alkohol atau non alkohol Kita juga bukanya juga bukan dari siang Jadi kita buka dari sore Jadi kita dinner sampai malam jam 1 jam 2 pagi Kalau weekend kita ada live music Cuman kalau weekday kita gak ada live music Tapi tetep ada in house music Seperti biasa Kalau konsep interiornya itu masih seperti apa? Konsep interiornya ini jadi kayak lagi di Kayak restoran di Hong Kong atau di China Cuman vibesnya masih masuk ke dalam yang di US atau Kanada Soalnya saya, biasanya saya dulu lama di Kanada Jadi ini restorannya kayak Asian Bistro yang ada di US atau di Kanada Bang pasarnya sendiri bang untuk anak-anak muda atau anak-anak dewasa? Jadi pasarannya disini itu kita buat anak-anak muda Di kisarannya 20 ke atas Tapi untuk di hari Rabu kita sekarang ada program baru Itu karaoke night Cuman karaoke nightnya buat 90s Jadi untuk orang-orang yang di atas umur 40an Terus jadi marketnya lebih agak untuk om-om atau tante-tante yang mau dateng Untuk karaoke rame-rame bareng-bareng itu di hari Rabu Jadi kita ada bandnya yang buat mandu si karaoke nightnya Lagu-lagunya juga lagu-lagu zaman dulu Bukan lagu yang terlalu modern Tutup mereka untuk masuknya sudah pakai paket atau? Jadi kalau masuk buat karaoke night dan teman-temannya itu gak ada tiket masuk Atau gak ada kayak FDC gitu gak ada Masuk-masuk aja gak ada MC juga per meja Semua bebas mau duduk dimana Di malam itu ada spesial promo Cuman promonya diskon kayak Untuk botol-botolan diskon up to 30, up to 40 Atau hampir ada yang kita free flow kayak bulan ini Oktober kita Oktoberfest setiap hari Sabtu itu kita ada Free flow beer Ada tujuh macam beer yang kita free flowin buat 170 ribu 2 jam Untuk kapasitas penuh sendiri berapa buat? Kapasitasnya kita bangku ada 88 Semi outdoor sama indoor Tapi kalau untuk sampai maksimum capacity nya itu di angka 120 Tapi saya berdiri Bisa aja boleh berdiri ya Kekuatan menu nya setelah dari Februari kemarin ya buku nya ya Banyak para konsumen datang disini biasanya Oh nyari ya pak Oh jadi kita Saya ada menu favorit dari pertama itu namanya pork belly daun buri Jadi itu thick slab of pork belly Di real pakai homemade teriyaki sauce Di bawahnya ada Japanese fried garlic rice Terus kita top juga pakai furikaki kayak rumput laut gitu Terus kita juga ada bebek goreng rempah Sama ada lidah sapi sambal hijau Terus juga kita ada snack-snack nya banyak banget disini Lagi menu-menu nusantara juga ya Benu-menu nusantara juga ada disini Jadi disini makanannya full asian Mulai dari Japanese, Korean, Chinese sama Indonesian ada semua Nah sahabat malu makan mulu Ini makanannya sudah siap untuk disantap Yuk kita review yuk rasanya Sebutin dulu nama-namanya ini Ini makanan apa ya Bebek rempah Bebek rempah Lalu ini apa? Dan ini stick thyroid Lalu ini pig ear Ya pig ear Oke kita review ya satu-satu Oke Mau pakai tangan atau pakai sendok kita? Oh aku makan bebeknya Biar apa ya Kita cobain dulu ya satu-satu ya Kita cobain satu-satu ya Ini kayaknya enak nih Wow ini kayaknya Nina Nasinya seperti nasi kuning tapi bukan Iya iya Ini adalah nasi rempah Nasi rempah Kita cobain rasanya Pasti menggugah selera banget Soalnya biasanya berbau-bau rempah itu Enak Dari harumnya aja udah berasal Kecium ya Enak banget Ayo kita cobain ya Enak banget Enak banget Ini biar berasa ya Makanannya Jadi saya pakai tangan langsung ya Enak loh ini Coba deh Wow Bebeknya empuk banget Dagingnya empuk banget Terus dicotol dengan ini Iya nih susah ya pakai tangan Sorry ya kita mau pakai tangan Enak banget Enak banget Empuk banget Nah ini kalian mesti cobain Dan nasinya ini rempahnya berasa banget Iya berasa banget ya Berasa banget Empuk Kita coba menu yang lain ya Kita coba sticknya ya Ini stick sirloin Ini stick sirloin Iya stick sirloin Nah Kita coba Temen-temen pasti ngiri kan Ya Ngelihatnya ngiler kan Enak banget ya Enak banget Harus banget kesini pokoknya cobain Hmm Hmm Empuk banget 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 Si sirloinnya Kita cobain ya Si sirloinnya Lihat teksturnya tuh Empuk kan Tuh pemirsa Ini buat yang suka daging Kita cobain ya Daging yang setengah matangnya juga enak Enak banget Banget kan Padahal ini teksturnya setengah matang Hmm Medium-medium Enak Kita cobain saladnya Ini saladnya kita cobain ya Duh saladnya Sayurannya juga seger Fresh banget sayurannya Betul Pokoknya enak Bener-bener Aucu Aucu Kalau berhubung ini Manggarin sauce Enak banget nih Ini gak berhenti-berhenti nginyan nih jadinya Bener Emang Sahabat malu Makan melulu Makan melulu Sekarang kita cobain yang ini ya Ya Bener Ini pig ear Ya Hmm Hmm Denger kan Garingnya Crispy Crispy Enak Enak banget ya Enak banget Empuk juga dan dia crispy Crispy Masih kedengeran garing-garingnya Maaf ya pemirsa Kalau mau nyobain Datang kesini ya Betul banget Dulu Restoran & Bar Di kawasan Pantai Ida Kapu 2 Dua Dua Enak banget Sup ya Aku mau ngabisin dulu nih makanan semua Hmm Enak banget Kalah kita makannya nih Hahaha Hmm Wow Hmm Enak banget Ambil pakeinnya Hmm Aku mau ambil Ini maaf ya aku pake tangan nih temen-temen Gak sabar mau nyocoknya Kita coba pakeinnya Hmm Lihat ya Hmm Wow Crispy banget ya Crispy banget Enak Dalamnya pun empuk Hmm Yuk Kita nih Ngedring dulu Kita kawap ya makanan Ya Kita nge wine dulu Nge wine dulu Disini juga disediakan macam-macam Minuman loh Termasuk Wine Enak banget Ini kita ambisin yuk Yuk Terus kamu mau ambil ini Ini Salatnya enak banget Uuuuuh Fresh banget nih salad-salatnya Hmm Wow Sayurannya masih fresh pokoknya Hmm Emak Masih kerennya keras Wow Hmm 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 Ini ya Hmm Halatnya Fresh banget Hmm Hmm Siloitnya juga Walaupun dia medium Teksturnya Tapi enak Empuk banget Bener-bener-bener Banget Hmm Hmm Pokoknya nyesel ya Kalo ga cobain disini ya Nyesel banget Nyesel banget Tuh Tuh Kalo ga cobain disini Nyesel banget pokoknya Mesti datang kesini ya Mesti Harus pokoknya Hmm 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 Enak banget Enggak banget Gagal dietnya besok lagi Hahaha Lupakan diet kai Iya Nah sahabat malu makan malu Tadi kita sudah lihat ya Tempatnya keren banget Dan makanannya enak banget Jangan cuma kepoin Datang langsung ya Bawa teman-teman anda Keluarga anda Kita ke Redpichu Restoran & Bun Di kawasan Pantai Inda Kakut 2 Kita tunggu ya Saya Yeni Ermela Dan sahabat saya Alia Liu Sampai jumpa di program Lipotan berikutnya Yuuu Bye bye